kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini saya mau coba review ya untuk Poco X3 NFC yang telah update ke MIUI 14 itu ya nih akhirnya sudah bisa di MIUI 14 dan disini kalau menurut saya sih cukup stabil ya di Poco X3 NFC karena basic dari Androidnya dia enggak berubah ke Android 13 jadi masih banyak kayak tema-tema yang masih support ya nih contoh kayak tema ini nih tuh iOS version katanya gitu ya Nah ini masih bisa terpasang di sini kemudian juga kalau misalnya kita lihat tampilan nah ini ini WAP per super masih bisa kita pakai ya WAP per super masih kita bisa pakai nih ya Nah kalau kita coba masuk ke dalam sini enggak ada apa tema kembali sini kembali ke bagian WAP per tuh WAP per super masih ada coy ya masih ada nih jadi di sini masih support nah kalau di Poco X3 Pro saya ya sudah di MIUI 14 dan sudah di Android 13 itu itu untuk aplikasi WAP per supernya itu enggak bisa nih ya kita coba lihat nih Nah masuk sini coba lihat dia sudah hilang tuh WAP per supernya gak ada tapi di sini saya masih bisa pakai WAP pernya tuh WAP per super ini yang saturnus ya yang ini nih nah ini masih bisa dipakai tapi kalau kita ganti ganti ini tema atau ganti nih WAP per super itu nggak bahkan kita bisa ganti lagi atau aktifkan lagi di Poco X3 Pro ya itu paling nanti kita cari aplikasi WAP per supernya yang cocok yang pas di Android 13 Oke itu salah satu tampilan di ini 14 Poco XC NFC WAP per super masih bisa ya Nah selanjutnya untuk di bagian kontrol center nah kontrol center juga di sini kayak Mi Smart Hub dan smart device itu masih bisa masih ada ya di sini kayak gini-gini nih Nah ini masih bisa nih itu ya Nah tapi ya ini fungsinya masih belum jelas juga padahal sudah di me 14 ya ini juga nanti untuk kontrol center paling kita nunggu versi yang memang stabil ya untuk di me 14 ya karena ini masih bawaan MIUI 13 sebelumnya gitu kan Oke Oke itu ya dari segi tampilan kemudian kalau kita coba lihat di Poco launchernya Nah kita masuk sini kemudian kita coba ke lainnya tadi sini untuk layar satu aplikasi fold itu masih bisa masih ada nih coy ya Nah layar satu karena ini memang resmi MIUI 14 Indonesia atau ID ya Oke kalau di Poco F3 saya X3 Pro saya itu Global saya sudah pindah ke Global Mi ya Nah ini hebatnya di Poco X3 NFC di Indonesia karena memang dulu pas pertama kali seri Poco yang menggemparkan itu kan ya si Poco X3 NFC ini paling nanti kita bahas khusus di bagian kamera nih ya yang penasaran nanti di bagian kamera saya bahas khusus bagaimana performanya apakah masih sama seperti di MIUI 13 sebelumnya yang kamera ultrawide itu keren parah coy gitu ya Oke itu mungkin cukup dari segi tampilan kalau ada yang kurang-kurang nanti teman bisa komen di kolom komentar Bang coba dong ya ini nanti saya coba cek lagi ya seperti itu Nah selanjutnya disini saya sudah tes untuk performance ya performance saya sudah cek di antutu Oke Nah disini juga saya sudah bandingkan dengan versi MIUI 13 sebelumnya Oke ini kita coba lihat dulu yang saat ini ya di MIUI 14 itu di 360.000 coy untuk antutunya kalau menurut saya sih disini ada peningkatan ya sebentar disini saya coba perlihatkan yang sebelumnya Nah ya disini saya perlihatkan nih Nah ini yang 358.000 ini di versi MIUI 13 sebelumnya ya dan di sini ini di MIUI 14 jadi 360 dari lihat dari segi skor itu ada peningkatan ya di sini ada peningkatan ya oke nah selanjutnya itu dari antutu coy kemudian disini kita coba lihat di aplikasi lainnya itu di Geekbench ya kebetulan juga disini saya sudah screenshot teman-teman ya Nah ini untuk Geekbench ini di single core-nya di 552 dan multi core-nya di 1657 ya ya multi core-nya agak sedikit turun di bawah 2000-an cuy gitu ya ah malum aja lah ya Snapdragon 732 G ini udah berapa tahun gitu kan sekarang udah juga banyak SOC baru yang lebih unggul gitu kan ini Snapdragon 732 gitu ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di Open CL nya di hanya di 1295 tapi cukup oke lah ya segini cukup-cukup lah untuk game-game casual game-game ringan masih kuat untuk pokoknya CNFC ini ya kemudian di sini kita coba lihat nih ya untuk CPU throttling nya oke nah kalau saya lihat sih ini enggak ada atau enggak terlalu ekstrim ya saya coba tes selama 30 menit secara ini smartphone udah lama banget coy dia performennya masih lumayan lah ya masih lumayan memang agak sedikit ada penurunan seperti itu pada saat mungkin suhu dari SOC nya meningkat ya Nah seperti ini oke agak landai ada turun gitu kan atau grafiknya tapi kalau menurut saya sih secara keseluruhan masih cukup oke lah ya kalau seperti ini enggak ada yang ekstrim banget kebawah enggak ada di sini tuh seperti itu kemudian kalau kita coba lihat di 3D mark coy ya kita coba lihat di dimak nih ya Nah di 3D mark di sini untuk hasilnya untuk vulkan di 1115 ini vulkannya yang widel biasa ini yang ekstrimnya cuman di 335 kemudian single set ekstrim nya 2750 dan untuk si untuk single set biasanya di 3807 jadi masih cukup lumayan lah ya memang sih kalau kita lihat dari sini tuh ada penurunan ya ini cuman penurunan 1335 ini 336 ini 118 ini 1115 itu kan dibanding sebelumnya kalau di with live ekstrim ataupun di 3D mark kayak seperti itu ya oke kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian GPU mark benchmark di sini enggak ada perubahan yang signifikan jadi skornya masih tetap sama ya karena ya mungkin ini bawaan dari basic Android nya Android 12 kan sama sih masih masih pakai Android 12 gitu kan enggak update ke Android 13 yang sebetulnya Android 13 itu lebih efisien coy ya kerasa banget lah di Poco X3 Pro Poco F3 itu kan di Android 13 itu kerasa lebih enak sih kalau menurut saya gitu ya Nah oke selanjutnya di sini kita akan coba cek untuk security patch nya ataupun security dari game booster nya ini saya coba default ya saya gunakan default dulu nih versi bawaannya itu di versi 7.4.0 dan ekor 1.2 coy ya kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam game booster nya seperti ini ya Nah teman-teman bisa lihat ini untuk di bagian GPU settingnya dia tetap ada dan permanen ya untuk di Poco XNF itu permanen coy ini kerennya ya nah jadi kita bisa setting secara rata kiri doa rata kiri aja lah ya kita harus tahu diri dengan SOC yang penting nge-game lancar ya grafik enggak terlalu di apa ya diutamakan disini yang penting kelancarannya itu boleh gunakan settingan seperti ini untuk memainkan game gitu ya kita akan coba nanti disini Genshin dan juga car x-street ya Bagaimana di Poco XNFC di M14 dan masih basic di Android 12 ya oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplaynya teman-teman oke teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact nah disini teman-teman bisa lihat untuk fps nya dia temus di 44 fps aja kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan apakah dia temus sampai 60 fps atau tidak ya kita coba lihat nih oke dia masih di 45 kita coba ke grafik nah karena disini kita batasi di 45 kita coba ubah menjadi 60 dan disini kita coba gunakan rata kiri aja ya untuk grafiknya ya kita harus tahu diri dengan SOC nya oke kita exit dan disini teman-teman bisa lihat kita bisa dapat lebih dari 45 fps coy ya nih Oke meskipun memang terkadang suka drop ke-20-an yang pasti disini dia bisa tembus sampai 60 ya tuh habis sampai ke 60 fps nah dan disini saya sarankan untuk grafik ya nggak usah gunakan maksa 60 fps gunakan di 45 aja udah oke lah kalau di PUBG mah itu di Ultra ya frame rate nya oke nah ini kita coba ya kita sini kita lawan nih monsternya ya oke nah kalau ambur saya sih masih cukup oke lah ya masih bisa main gitu kan masih enak tuh oke oke nah ya ya kok dia diem aja sih nggak nyerang waduh wuuh ini mirip-mirip ini ya di re4 remake nih ada nih yang si kepala sapi nih yang bawa tampak kampak kayak gini juga sama oke ya oke selesai ya sip Oke jadi gimana menurut teman-teman ya nah ini kalau menurut saya sih performanya masih versi mirip-mirip dengan versi MIUI 13 sebelumnya ya kalau di Poco X3 NFC yang pasti teman-teman disini saya sarankan wajib aktifkan GPU settingnya itu untuk meminimalisir ataupun untuk meringankan pada saat teman-teman bermain game ya itu bisa diatur disitu ya oke jadi teman-teman ya untuk tes game dari Genshin Impact kita akan coba satu lagi di car x-trade ya apakah masih layak atau masih nyaman untuk main teman-teman oke oke teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game car x-trade ini posisinya lagi malam hari kita coba lihat dulu ya bila sisinya sebelumnya tadi di Genshin nggak saya perlihatkan nah untuk disini ternyata masih aman ya coy tuh lihat ya tidak ada ini untuk filter warna tuh ya ini kita bisa atur juga tapi kalau kita aktifkan ini akan makin berat nanti gamenya ya kayak mengatur kecerahan nah ini kemudian juga untuk fitur komentar juga ada nih karena sudah di MIUI 14 sekarang sudah ada dan kerennya disini terkait Google Chrome itu sudah bisa kita gunakan seperti ini ya nah udah bisa kita gunakan voting window karena sebelum-sebelumnya itu nggak bisa ya kita gunakan voting window untuk Google Chrome disini apalagi pop-up WA dan sebagainya bisa disini aman ya main game sambil balas chat di WA-an itu bisa oke jadi standar banget ya disini untuk di bagian game boosternya Oke kalau kita coba percepat seperti ini ya Nah dia memang disini maksimal di 30 fps ya untuk gamenya masih belum ada pengaturan lanjutan terkait berapa fps bisa dinaikkan ya oke nah kita coba lihatlah disini untuk gameplaynya nih kita jalan-jalan bentar aja disini dan ya kita dapat 29 60fps tuh lihat masih enak buat main masih lancar buat main ya di Poco SNFC car x-street yang suka nah boleh nih sip tuh 29 30 mentok ya 29 30 mentok lancar lah ya sip nih oke ubah kameranya coba woh nabrak cuk oke ya saya rasa cukup ya coi ya disini untuk tes gamingnya jadi tapi performanya masih mirip-mirip dengan di versi sebelumnya tapi kalau merupakan lebih stabil dan ini nggak panas ya HPnya ya jadi saya coba main kita kira-kira beberapa menitan lah nggak langsung melejit panasnya masih aman coy seperti itu ya oke wihihi sip oke teman-teman ya itu untuk tes gamingnya kita nanti langsung masuk ke dalam kesimpulan ya oke teman-teman teman-teman disini kita langsung saja masuk ke dalam kesimpulan jadi Bang worth gak kalau kita update Nah kalau merupakan kalau pakai yang default pakai bawaan nggak upgrade sini situ gitu kan untuk MIUI nya saya sarankan untuk di upgrade saja aman teman-teman ya seperti itu untuk di bagian performa dan juga untuk di bagian gamenya nah permasalahannya disini Bang kalau kamera gimana nah kamera jujur saya belum tes ya teman-teman belum tes nah kalau misalkan teman-teman ingin nunggu dulu saya nanti review kameranya seperti apa silahkan karena ya Poco SNFC ini memang diandalkan di unggulkan di bagian kamera ya nah disini saya baru tes di tampilan utamanya tampilan awalnya performance dan juga tes gaming itu ya kalau dilihat dari itu semua worth it untuk update tapi untuk kamera saya belum cek ya nanti kita coba di video khusus untuk tes kamera Poco SNFC MIUI 14 ya oke mudah-mudahan besok ataupun ya besok sih besok mudah-mudahan bisa-bisa tayang ya sore atau malam atau habis sahur besok lah ya oke seperti itu teman-teman ya jadi jangan lupa stay tune terus ya subscribe ya nanti gak ketinggalan informasinya itu dulu mungkin teman-teman dari saya ya khusus untuk Poco SNFC MIUI 14 kalau performance masih oke dan satu lagi disini ya untuk patch keamanannya ini kalau kita coba ke tentang telepon dan apa yang baru ya nih disini satu lagi aja nah dia itu sudah di update ke bulan Maret ya patch keamanan Android diperboi bulan Maret 2023 gamen sistem ditingkatkan oke jadi sudah ditingkatkan nah fitur tambahan yang baru sebenarnya sih disini cuma ini doang sih di Poco SNFC ya pencairan pencarian disetelan telah ditingkatkan dengan reward pencairan kategori dalam hasil semuanya terlihat jauh lebih jelas sekarang katanya seperti itu doang ya oke jadi itu aja teman-teman ya di video kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati